Satu dari tiga kerajin di Siamang Peliharaan Tempat Wisata Kebun Rojo, Kota Blitar inilah yang menyerang Aisyah, seorang belita asal desa Bendawulung kecamatan Sanan Kulon Blitar Sabtu kemarin. Bocah perempuan satu setengah tahun ini mengalami luka di kepala serta ibu jari tangan kanannya putus. Koroban sempat dilarikan ke rumah sakit Budi Rahayu, Kota Blitar, namun akhirnya dirujuk ke rumah sakit Saiful Anwar Malang untuk menjalani operasi penyambungan jari. Polisi Resor Militar beserta petugas Dinas LH dan BKSDA Surabaya telah melakukan olah TKP. Polisi juga telah memeriksa sejumlah saksi termasuk penjaga kandang Siamang. Diduga, Balita Malang ini menjadi korban Siamang yang tengah agresif saat bersama keluarganya di sekitar kandang. Kalau dilihat dari olah TKP kami bersama tim, itu kalau menggigit kayaknya kecil kemungkinan. Jadi kemungkinan besar adalah tangan dari korban yang ini dikarik oleh Siamang ini sehingga menjadi refleks orang tuanya, sehingga menarik sebuah tenaga sehingga sampai kejadiannya. Pasca penyerangan, Wali Kota Blitar Saman Hudi Anwar turut menyesalkan kejadian ini karena pihak pengelola sebenarnya telah memasang papan peringatan di empat sisi kandang. Sementara, tiga ekor Siamang ini adalah Siamang Jinak yang telah menjadi pelaharaan tempat wisata selama bertahun-tahun. Wali Kota juga berjanji akan membantu biaya pengobatan korban serangan Siamang ini. Sementara, pasca kejadian penyerangan Siamang, lokasi wisata Kebun Rojo terutama kandang Siamang masih ramai dikunjungi wisatawan. Namun pengunjung memilih melihat dari jauh karena khawatir menjadi korban serangan primata asal Sumatera ini. Yossi Bionovianto, Dita